Intro Hey yo what's up guys Kali ini aku akan menganboxing dan mereview sebuah alat atau barang Yang seharusnya sih pada jaman sekarang ini atau saat-saat inilah dibutuhkan oleh banyak orang Terkhususnya kalian yang suka banget main game mobile Karena kalau kalian suka main game mobile biasanya hp kalian itu kan akan cepat banget panas Dan kalau panas itu kan akan bahaya banget ya buat baterai kalian Baterai kalian akan lebih cepat rusak dan kalian kan juga akan gak enak megangnya gitu Gak nyaman megangnya karena jadi anget-anget gimana gitu Maka dari itu aku akan menganboxing dan mereview yaitu Ini dia Ini adalah Baseus Adapter Namanya X-Men dia ada tulisannya nih disini Kelihatan atau enggak tuh Yang akan aku review ini untuk iPhone Kalau misalnya kalian pengguna Android seharusnya sih ada Dan seharusnya sih fungsi ataupun kegunaannya juga sama Jadi ini adalah sebuah fan yang akan kalian tempel di belakang handphone kalian Ini kurang lebih gambarnya seperti ini Dan untuk kalian pengguna iPhone 7 ke atas Kalian kan tau tuh colokannya cuma satu Bisa kalian akan butuh splitter Jangan khawatir karena alat ini juga merupakan sebuah splitter Jadi dia bisa untuk ngecas sekaligus untuk mendengarkan musik Dan yang aku beli ini warnanya dia merah Jadi ada dua warna ada yang hitam dan merah Aku beli merah karena aku suka sih warna merah Oke langsung aku unboxing aja ya Sekalian nanti akan aku jelasin Kelebihan-kelebihan dari alat ini Wih Kita seperti biasa mendapatkan seperti tutorial-tutorial Kertas-kertas ini Ini enggak pakai Aduh-duh Ini dia alatnya Tuh Ini keren juga nih Ini ada tulisannya Baseus Ini alatnya terbuat dari plastik Dan nanti nempelinnya nih Ada hitam-hitamnya nih Apa sih namanya nih Kayak karet untuk nempelin gitu tuh Wadah 4 biji Dan nanti akan kalian colokin disini Oke akan aku langsung coba Menggunakan iPhone ku ini Ini adalah iPhone 7 Plus Ukurannya Jadi kalian nanti bisa kira-kira sendiri Dan untuk menggunakan alat-alat fan Kalian jangan lupa untuk lepas covernya ini Kalau kalian enggak lepas covernya Kan percuma juga Ape kalian akan tetap panas Anginnya enggak akan bisa masuk Ditempelkan di belakang seperti ini Wih Langsung nyala cuy Suara fannya ini kecil ya Jadi kalau misalnya kalian jarak segini aja Ini udah enggak kedengeran Nah kalau jarak segini ini Ini baru kedengeran nih Aku akan menjelaskan alasan utama Kenapa aku membeli alat ini Dan aku ingin Ngasih tau ke kalian semuanya Karena alat ini Ini katanya Seperti memiliki kepintaran lah Jadi sewaktu screen kalian ini mati Ini fannya ini enggak akan bunyi nih Tuh Ini fannya mati Ini fannya mati Dan kalau misalnya layarnya kalian itu Kalian cuma nyalain gini aja Ini kan posisinya lah Kalau ini aku lock Ini kalau aku cuma nyalain gini aja Ini fannya langsung kerja Jadi anggapannya kayak gini Kalau misalnya kalian sedang menggunakan Handphone kalian Fannya ini akan otomatis menyala Dan kalau misalnya screen kalian sedang mati Seperti ini Fannya juga ikutan mati Which is dimana seharusnya sih Baterainya yang disedot Ataupun digunakan oleh alat ini Itu enggak akan banyak Karena waktu screen kalian mati Alat ini juga akan mati Kipasnya Cuma tetap aku saranin Alat ini digunakan Sewaktu kalian lagi nge-game aja Atau misalnya kalian lagi melakukan aktivitas Yang membuat handphone kalian panas Kalau untuk daily sih Lebih baik dilepas aja Lalu untuk ketahanan menempelnya Dia ini terbilang kuat Tuh enggak jatuh kan Dan ini juga agak sulit untuk tergeser Ini memang kuat banget sih Untuk gripnya sendiri Ya enggak terlalu mengganggu lah Ya Dia enggak terlalu mengganggu Karena kan kita megang seperti ini Tuh enak Karena ini kabelnya ini Dia juga bisa Elastis Jadi Untuk kalian Pegang seperti ini aja ini Masih Tidak akan mengganggu Dan alat ini Juga nyaman banget Buat kalian pakai Waktu kalian mau main game Dan kalian mau nge-charge juga Karena ini kan Charge-nya ada di samping sini Tuh Jadi ini akan enak banget tuh Misalnya kalian mau nge-game Dan kalian sambil nge-charge Nih misalnya tuh Kan enak tuh Jadi tidak akan mengganggu Kalau misalnya kalian charge-nya disini Kan akan enggak enak gripnya Nah ini akan lebih nyaman gripnya Ya memang anginnya enggak Kencang-kencang banget sih Cuman Seharusnya sih bisa mendinginkan device ya Karena dia ini kan Akan keluar juga dari samping-sampingnya sini Jadi Anginnya sih seharusnya akan menyebar Ini karena ini Kalau kita gini ini keluarnya Berarti dia akan Kayak ngipasin yang di tengah Lalu juga keluar Untuk nyipasin yang di samping-sampingnya Jadi semuanya ke-cover lah Intinya gitu Ya tapi balik lagi sih Kepintarannya itu menurutku Cukup hebat ya Screen kita mati Fan-nya mati Screen kita nyala Bukannya ikutannya lah Jadi Gila banget sih ya Ternyata Basios bisa nyiptain Alat seperti ini Untuk harganya sendiri Alat secanggih Dan sepintar ini Menurutku pribadi ini Cukup terjangkau Karena kan aku juga butuh Untuk merawat handphone ku Dan buat kalian yang berminat Dan ingin membeli Aku akan cantumin link Di description di bawah Oke kurang lebih Gitu aja Unboxing dan review Basios X-Men kali ini Kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Kalian bisa langsung Comment di bawah Atau DM di Instagram Jangan lupa kasih like Share ke teman-teman kalian Yang kurang lebih Membutuhkan alat Seperti ini Dan tentunya Subscribe channel ku Dan follow Instagram ku Thank you for watching guys I hope you enjoy this video Dan semoga informasinya Bermanfaat buat kalian semua See you in the next video And as always my friend Stay with Cheers